Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya Azrul Orcit Hai teman-teman sekalian kali ini saya akan menawarkan beberapa dendrobium yang sangat cantik yang merupakan anggrek Sultan anggreknya para kolektor atau anggreknya para Sultan namun untuk kali ini harganya mereknya anggreknya memang Sultan tetapi harganya ringan di kantong Hai ini merupakan dendrobium cetar yang bunganya sudah mekar semuanya ada tiga tangkai dimana dari masing-masing tangkai ini ada beberapa kesan warna yang agak sedikit berbeda padahal ini satu batang ya ini merupakan keunikan tersendiri dari dendrobium hybrid atau hasil persilangan untuk lidahnya sendiri ini sangat besar sekali bisa disebut dengan lidah doer ya biasanya jadi untuk dendrobium cetar ini sangat menggoda sekali dan bahkan banyak sekali peminatnya tetapi ini ini hanya ada satu plan saja ya yang kami sediakan Hai jadi kalau misalnya mau dewasa atau ataupun plan lain mungkin Hai kami tidak menjamin ada tetapi insyaallah akan tetap saya usahakan dan inilah bentuk dari plan cetar selanjutnya adalah dendrobium Najwa jelita dendrobium ini merupakan dendrobium yang unik ya dimana tanduknya melintir lebar ke arah samping sedangkan tanduk tengahnya ini terkesan menutupi bagian mulut atau lidah dari anggrek ini warnanya sangat cantik yang dilapisi dengan garis kuning di bagian pinggirnya dan ini menandakan bahwa dendrobium yang satu ini harus dimiliki oleh para kolektor anggrek dan ada tangkai bunganya ada dua ada tiga sebetulnya tetapi untuk yang satu itu hanya satu kenop saja jadi buruan jangan sampai ketinggalan karena hanya tersedia untuk saat ini hanya tersedia satu plan saja jadi siapa yang cepat dia dapat harganya tidak menguras kantong cukup murah sekali ya untuk kali ini dan kualitas anggrek-anggrek yang akan saya tampilkan untuk season ini sangat cantik sekali dan digemari banyak digemari oleh para kolektor dan yang satu ini adalah dendrobium mister inanto yang speknya ada dua sudah mulai kenop sedangkan plannya sangat rimbun besar dan sudah kita pindah ke pot gerabah atau pot tanah dimana anggrek ini memang eh warna batangnya tidak hitam seperti biasanya tetapi keunikan inilah yang membuat para pecinta anggrek itu penasaran dengan bunga yang nantinya ini akan keluar karena biasanya dengan daun dan batang yang hijau seperti ini ini akan memunculkan dan varian terbaru dari mister inanto itu sendiri mongko jadi saya akan tawarkan kepada kalian untuk kali ini yang berminat silahkan chat whatsapp di atas itu nomor admin satu ataupun nomor admin yang satunya oke siapa yang bisa menebak anggrek yang satu ini ya anggrek ini adalah persilangan dari black spader lasiantera dimana warna hitam dari black spader bapak dari anggrek ini sangat kental sekali jadi pilih spader yang varian ini adalah varian yang mungkin kita akan memiliki black spader yang rasanya lasiantera black spader karena hitamnya ini sudah sangat mirip dengan bapaknya atau induknya yaitu black spader dengan corak kuning di tengah seperti itu kemudian untuk melintirnya ini mirip dengan lasiantera jadi kita bisa memiliki dua anggrek sultan sekaligus dalam satu batang pohon lisprit atau lasiantera black spader dan seperti inilah penampakan dari plan dari black spader lasiantera jadi jangan sampai ketinggalan karena anggrek yang satu ini merupakan varian yang spesial yang luarnya hitam dengan varian melintir yang luar biasa jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman untuk batangnya sendiri cukup tinggi kita pindah pada plan yang selanjutnya tentu bagi yang pecinta anggrek yang memang sudah sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggrek pasti taut ini adalah anggrek apa sama dengan yang tadi sebetulnya tetapi ini varian yang berbeda sedikit berbeda ya teman-teman jadi yang tadi itu agak sedikit lebih hitam ya benar merintirnya juga tampak sekali dan ini merupakan juga leksi pedra lasiantera atau lisprit dimana batangnya memang lebih hijau dibanding dengan lisprit yang pertama tadi dan bunganya juga tidak terlalu hitam seperti yang pertama tadi tetapi tidak mengurangi kecantikan dan keindahan dari black spader lasiantera itu sendiri jadi bagi yang berminat ini plannya sangat tinggi sekali ya teman-teman mungkin hampir 2 meter kalau misalnya di packing ini bisa mencapai 7 sampai 10 kilo hitungan secara volume dan sudah kami siapkan sebagaimana yang teman-teman tanya dari kemarin-kemarin yaitu herlin salita sanjaya anggrek yang satu ini memang banyak digemari oleh para pecinta dan kolektor anggrek dan saat ini sudah kami siapkan hanya satu plan saja dan kondisinya adalah mekar namun belum mekar secara sempurna karena masih ada beberapa kenop di bagian atas itu jadi ini Insyaallah akan lama masih lama untuk layu karena masih baru mekar dan baru kenop jadi bagi teman-teman yang berminat dendrobium herlin salita sanjaya yang kemarin sangat banyak sekali yang WA saya mencari dendrobium yang satu ini namun belum ada yang bisa dijual dan inilah penampakan dari pelan dendrobium herlin salita dan juga ada tunas baru bahkan ini ada tunas kecilnya sebagai bonus ya nanti taruh disitu tetap ya teman-teman jadi yang berminat menggori persilahkan jangan sampai ketinggalan harganya ini sangat murah sekali ini hangrek sultan ya herlin salita sanjaya ini sulit ditemukan karena untuk untuk yang hangrek yang satu ini juga sedikit langka artinya tidak sembarang dijual di pasaran kita lihat hangrek yang ini hangrek yang ini sangat cantik sekali dan tentunya bagi pencinta atau kolektor hangrek tentu tahu hangrek ini hangrek apa dan inilah paras ayu yang warnanya kuning dan ini masih belum mekar secara sempurna karena masih ada beberapa kenop yang belum mekar dan ini baru mekar sehingga hangrek ini masih lama untuk layu dan ini adalah penampakan dari dendrobium nama paras ayu dengan varian yang kuning yang sangat kental sekali dengan nama paras ayu yang kemarin waktu ada di pameran anggrek ini dilelang dengan harga yang fantastis namun untuk saat ini anggrek dengan pelan yang seperti ini dan warna bunga yang tersusun rapi dan cantik maka ini harganya cukup murah jadi tidak akan menguras kantong tinggal kalian inbox saja atau DM selanjutnya kita pindah juga pada pelan paras ayu yang satu ini dimana ini sudah waktunya pindah port ke port tanah karena akarnya sudah tidak muat lagi di port ini bahkan sampai keluar ya dan ini sedang kenop dengan batang atau tangkai bunga yang hitam dimana ini bisa kita prediksi bahwa paras ayu yang satu ini keluarnya adalah varian yang warna yang warnanya hitam dilihat dari aplain batang yang hitam dan juga daun yang agak hitam itu sehingga kita bisa memprediksi bahwa dendrobium yang paras ayu yang satu ini akan mengeluarkan varian hitam dan ini banyak yang yang mengemari untuk yang varian hitam dan kita pindah pada selanjutnya yaitu adalah dendrobium pivisor singapur dimana untuk pivisor singapur ini memang hanya ada satu contoh bunga maksudnya ada satu saja yang mekar karena kemarin dari yang lain itu sudah ada yang gugur tetapi ini baru mekar gugur karena mungkin telat ngasih obat ya kemarin ya dan ini adalah pivisor singapur dan sudah waktunya pindah pot ke pot yang lebih besar atau pot gerabah karena pelainya sangat tinggi dan ini adalah anggrek yang akan kira-kirim ya sudah siap jadi yang kami video yang disini ini memang sudah ada di rumah dan tinggal kita packing jadi bagi yang mesen untuk yang ada di video ini bisa langsung kita packing jadi kita tidak usah menunggu dari kebun karena ini sudah kita siapkan memang khusus di tempat packing dan ini adalah dendrobium singoedan yang sudah kondisi kenop dengan spek yang sangat banyak sekali ya calon spek yang sangat banyak sekali tentunya anggrek ini banyak pastinya ya diumari dan dicintai oleh para kolektor karena cantik utamanya sangat cantik bunganya kemudian apalagi di bagian ruas-ruas batang daun di batang-batangnya ini sudah muncul mulai muncul spek ya calon spek itu ada juga yang sudah muncul spek seperti itu ada juga yang sudah tak ketahuan speknya jadi jelas seperti ini ya jadi setiap batang disini ada beberapa spek yang bisa kita hitung mungkin ada belasan ya calonnya calon spek jadi ini bisa tumbuh cepat tumbuh seperti ini apabila kita rangsang dengan bupuk pembungaan ataupun dengan kondisi cuaca atau agro klimak yang baik di tempatnya jadi ini akan cepat muncul speknya dan mohon maaf sekali karena tangan saya karena baru saja merepotting jadi kotor ya teman-teman mohon dimaklumi saja dan ini adalah kondisi kenopnya aplannya sangat tinggi dan sudah kita potkan di pot yang besar atau pot tanah jadi yang monggo yang berminat dipersilahkan jangan sampai ketinggalan karena anggrek yang satu ini adalah merupakan salah satu anggrek yang istimewa yang harus dimiliki oleh para kolektor dan ini adalah kejutan dimana denrobium yang satu ini merupakan denrobium yang sangat cantik luar biasa ya teman-teman dan ini memang sengaja kami pisah dari beberapa video yang tadi karena anggrek yang satu ini banyak sekali yang DM saya untuk memesannya namun masih belum bisa saya keluarkan karena bunganya sangat cantik ini sangat mirip sekali dengan danis dimana denis ini sudah tidak dijual lagi di pasaran ya hampir tidak dijual lagi di pasaran dan ini sudah sangat mirip sekali dengan denis tapi bukan id-nya bukan denis entah mungkin dulu waktu settling ini salah koda atau gimana tapi ini sudah sangat mirip sekali dengan denis ya mekarnya bahkan speknya ada dua tangkainya ini merupakan laksiflorum lansiantera laksiflorum lansiantera namun cantiknya luar biasa teman-teman dan kejutan yang selanjutnya yaitu adalah denrobium black spader selving dan sudah dengan kondisi yang mekar seperti ini ya daripada membeli black spader yang asli seplitan dari singapur yang mungkin harganya cukup fantastis yaitu mungkin akan belasan juta rupiah daripada memiliki itu mending memiliki ini saja ini kondisinya sudah mekar teman-teman jadi tidak usah khawatir dan seperti inilah kondisinya ini tidak sampai satu juta ya teman-teman jadi untuk untuk kali ini saja ingin saya keluarkan mungkin untuk kedepannya ini akan menjadi anggrek yang langka jadi untuk yang kolektor monggo jangan sampai ketinggalan oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan apabila kalian ingin memesan monggo langsung di WA di nomor whatsapp yang sudah tertera itu dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe like share dan komen komen yang bijak atau komen yang sebanyak-banyaknya dengan komen misalnya mau bertanya ataupun mau konsultasi ataupun mau tanya harga silahkan di komen ya terima kasih atas perhatiannya sekian dulu dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh